Oke selamat pagi kawan Kicomania ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulung Agung Pada kesempatan pagi hari ini, ini teman-teman mungkin ini sedikit curhat ya Tetapi dalam video ini ada beberapa yang mau saya sampaikan Yang pertama, jadi kita harus hati-hati dengan siapapun kayak gitu ya Termasuk terutama orang yang tidak dikenal Seperti konten saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu Tentang penipuan, itu banyak sekali motifnya Jadi yang namanya di tipu model A sampai IJ itu pernah saya alami Jadi makanya itu saya pernah buat konten dan saya bisa bercerita Dan ini hampir terulang lagi, tetapi ini masih kegalauan ya, belum positif kayak gitu Yang ceritanya kemarin, di live kemarin saya nge-charge Mureh Batu Atau menarungkan burung Mureh Batu Ada milik teman yang lagunya bagus, isianya bagus sekali Terus saya buat status DWA Ada banyak sekali yang tanya, terus ada satu yang kebetulan Inboxnya baru masuk gitu ya, langsung saya buka Intinya dia mau dan minat kayak gitu teman-teman Nah disini kegalauan disini seperti video saya sebelumnya teman-teman Dia itu udah mengirimi nomor si, tetapi di rekening belum masuk ya Jadi seperti dua video saya sebelumnya Kira-kira dua bulan, tiga bulan yang lalu pernah saya update Jadi dengan alasan orang tersebut udah transfer dan nunggu kiriman saya Karena saya tidak mau terulang, dulu-dulu saya tidak pernah ngecek transferan Dan pernah ada keganjilan, akhirnya setiap mau kirim setelah ada transferan Mesti saya cek di mutasi rekening Kayak gitu teman-teman Nah pernah saya temui tidak ada transferan, tapi burung saya kirim Bahkan di video yang lalu pernah saya kirim Orangnya bilang mati setelah saya kasih ganti Karena biasanya 50-50 ya Pergantiannya itu Ternyata saya di blok Nah itu sudah dua kali saya alami seperti itu Jadi orangnya kayaknya bilang mati Ternyata saya tanya burungnya tidak ada Karena ketika di pengiriman itu saya ngirim itu jarang sekali ada kematian Dan dia bilang mati, saya minta foto tidak ada Daripada tidak enak dan saya juga kasian Kayak gitu ya Akhirnya burungnya saya kirim untuk mengganti Seharusnya hitungannya 50-50 Kalau di perjalanan Tetapi setelah saya kirim Saya di blok itu tadi teman-teman Itu yang pertama Yang selanjutnya yang ini Kembali lagi Dengan motif orangnya pura-pura transfer mengiringi saya setrup Seperti video saya sebelumnya ya Jadi seperti saya video sebelumnya Nah ini kita lihat Seperti ini Pertama Assalamualaikum mas Mau pesan Murenias Betina ada Walaikumsalam ada chat Kang Bambang Karena bagian penjualan Kang Bambang Dia tanya-tanya-tanya-tanya Pesan yang ini mas Nah ini Ini kemarin Yang banyak isiannya Non-ring ya Banyak isiannya Bulu tua itu Itu prospek sekali Setelah Mabung pasti bisa jadi Gajo ya Seakan perawatan benar Nah dia tanya banyak sekali Maaf baru balas Ben dari dari mana Dia membalasi Surabaya Cara pemesannya bagaimana Kok gak dibalas Transfer Semalam dikirim sampai Jadi estimasi untuk Pembelian biasanya transfer Perjalanan semalam Sampai ambil di stasiun Biasanya seperti itu Transfer kemana Ke nomor rekening bapak Berapa Saya kasih nomor rekening Ini belah Ongkos kirim 150 Lokasi bapak Dimana saya kirimi Alamat web saya ini Jadi semuanya berapa 200 2.600.000 Tambah 150 Besok bisa kirim Nah Sampai selasa Jadi kemarin ya transaksinya Ya saya ambil Di stasiun mana Nanti Mas Nah Ini dia kirim Bukti Transferan Seperti ini teman-teman Sekilas Saya tidak ada yang aneh Sekilas tidak ada yang aneh Yaudah Udah terlaku Berarti Jadi ada 10 orang lebih Itu saya bilang Udah laku Nah Karena sudah di transfer ini Sudah saya transfer Pak uangnya Nanti dikirim Senin ya pak Dikirim besok Ambilnya di stasiun Surabaya mana bang Gupeng atau Pasar Turi pak Setelah transfer Biasanya saya kirimi Format seperti ini Terus Dia kirim data Sudah kirim data Seperti ini Nah Ketika sorenya Saya iseng-iseng Ngecek Mutasi rekening Nah Dia Tetap tanya Pengiriman-pengiriman Nah Ini saya tanyakan Mandap SBY Kota Nomor Kalau sudah dikirim Kabari ya Nomor C Jadi pak Kalau kabari Stasiun Sekarang bilang Nah Intinya disini Saya tidak curiga Sama sekali Tetapi Kemarin sore Saya cerita Buku rekening Atau mutasi rekening Lewat e-banking Itu tidak Transferan Tidak ada Transferan sama sekali Akhirnya saya buka Nah seperti ini Saya buka Seperti ini Saya zoom Teman-teman Ternyata Ini Kelihatan editan ATM Banyuwangi Nah Kok Banyuwangi Setelah saya tanya Bapak posisinya Dimana Kayak gitu ya Ini saya tanya Di bawah ini Saya tanya Dia tetap beberapa kali Kapan ngirim Dan lain sebagainya Pokoknya tentang Bahas tentang pengiriman lah Nah Disini Sekarang posisi Bapak dimana ini Sekarang posisi Di Surabaya Pak Sidoarjo Pak Saya pancing gitu Surabaya Pak Pak Dia tetap Miskol-miskol Tanya pengiriman Dan lain sebagainya Biasanya Tergesa-gesa ya Kayak gitu Nah Setelah saya cek Dia bilang di Surabaya Karena sudah curiga ya Ini saya zoom Lagi Bener-bener ini Setruk dari Banyuwangi Nah ini Saya zoom lagi Banyuwanginya ini Kayaknya Editan ATM BCA Banyuwangi Nah Nomor urutnya 3036 Juga kayak editan Teman-teman Ada kabur-kaburnya Kayak gitu Terus Ini nama Si Swanto Kayak gini ya Seperti ini Nama Si Swanto Dan ini Jumlahnya Sama tulisannya ini Nominalnya ini Ini berbeda Teman-teman 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 Lihat Seharusnya ukuran Hurufnya Biasanya sama Karena Satu print ya Satu cetakan Ukuran hurufnya Sama Tebal Tidaknya Biasanya Sama Kayak gitu Terus ini Teman-teman Fokus pada jumlah Ini kayaknya Di crop Dan ini juga Di crop Editan Nah Posisinya dia Saya tanya di Surabaya Kok transfernya Dari Banyuwangi Krop-kropan Kayak gitu Teman-teman Nah ini Ini teman-teman Jadi dari sini Saya curiga Nah Terus tadi Ini saya chat lagi Sudah saya transfer Pak Wangi Nanti kirim Blah-blah-blah Setelah tanya Ini pokoknya Tanya pengiriman-pengiriman Kayak gitu ya Maaf pak Ini saya cek transfernya Pak gak ada masuk Ya tolong Dicet lagi Apa saldo bapak terpotong Atau ke bank dulu Pak gimana Ya pak Nanti saya Tanyakan ke bank dulu Jadi video ini Saya buat Belum saya upload Di channel Tetapi Ini saya masih Dalam tahap Konfirmasi Jadi harus hati-hati ya Jadi Seperti ini Sudah saya Alami Dua kali Mungkin Tiga kali ya Teman-teman Bahkan saya pernah Mengirimnya Setelah itu Saya di blokir Seperti itu Tapi ini Nah orangnya Merespon Ya pak Nanti saya Tanyakan ke bank dulu Jadi yang kemarin juga Katanya ditanyakan ke bank Yang lucunya lagi Teman-teman Yang kemarin itu Harga murah itu Dua juta setengah Itu saya cek Nomor hp nya Saya lihat di google Dia itu transaksi Pelecih Burung kecil-kecil Kayak gitu Nah setelah trouble Dia bilang trouble Kalau tidak diurus-urus Padahal Uangnya itu Di atas dua juta ya Kayak gitu Misalkan Yang lucunya itu Disitu Dia transaksi Saya lihat di google Itu ada nomor hp nya Dia transaksi Burung kecil-kecil Ketika kehilangan Uang dua juta Lebih Yang diakukan Transfer ke saya Itu dia itu Tidak ngurus Tidak apa-apa Akhirnya sampai sekarang Itu juga tidak ada kabar Kayak gitu ya Jadi Apa ya Sangat Aneh sekali Akhirnya ya itu tadi Teman-teman Seperti video ini Masih dalam Pengawasan Atau masih dalam Kecurigaan Jadi saya tunggu Sampai nanti siang Jika tidak ada Transferan Jika tidak ada Transferkan Berdasarkan Tanggal ini Karena setruk Sudah keluar loh ya Kayak gini ya Berarti 100% Ini Penipuan Kayak gitu teman-teman Boleh dibilang Penipuan Karena sudah jelas ya Teman-teman Orangnya di Surabaya Setruknya dari Unit Banyuwangi Kayak gitu ya Nah Seperti ini Jadi teman-teman Dari video ini Hati-hati Yang berjualan Atau Gimana penipuan itu Banyak sekali Semoga dari video ini Bisa kita ambil Kesimpulan Bahwa kita harus Berhati-hati Teman-teman Oke Terima kasih Yang sudah support channel ini Salam